Halo guys kembali lagi bersama saya Adam disini kita akan membahas video selanjutnya dari video sebelumnya saya buat yang ini membangun hotspot dan PRD nya dan tahap persiapan ya itu merupakan tahap sebelum membuat dan perencanaan dari beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah hotspot dan PRD nah disini selanjutnya di video kali ini kita akan membahas tentang authentication system dan B system ya stay tuned tetap disini setelahnya berikutnya ok guys jadi disini kita akan membahas bahan authentication system dan B system baiklah memberikan sebuah informasi yang sangat penting dalam informasi di sini merupakan tahap persiapan atau perencanaan juga sebenarnya dan ini merupakan alur dari sistem yang akan kita buat dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai authentication system nah disini kita bisa melihat gambar berikut nah disini ada ini merupakan flowchart flowchart dari authentication system jadi disini kita memiliki client klien merupakan pelanggan yang menyewa jaringan kita klien diharuskan untuk login untuk masuk ke haraman login page disini kalian akan mendapatkan username dan password disini klien harus mengisi kolom username dan password nah jika kalian tidak memiliki username dan password dia harus membeli sebuah username dan password ke sepemilik jaringan nah disitu peluang bisnisnya hotspot rw nah disini klien harus membeli username dan password jika tidak dia harus membeli paket internet di sepemilik jaringan nah jika sudah membeli paket internet di sepemilik jaringan nah jika sudah mendapatkan username dan password dia akan masuk ke halaman login page lagi disini dia akan memasukkan username dan password yang sudah dibeli tadi dari si pemilik jaringan dan ya jika dia sudah memasukkan dan benar dia akan mendapatkan akses internet connection disini akses internet connection sesuai dengan nanti saya jelaskan di billing system ya disini dijelaskan beberapa paket data yang bisa di di apa ya disempatkan di paket di RTRW-net ini dan jika sudah mendapatkan akses internet jika dia sudah posen atau PR ada kerjaan yang lain dia bisa logout nah dia logout dan dia akan ke launching page lagi nah seperti itu ini merupakan authentication system jadi tidak semua orang bisa mengakses jaringan kita kekuali untuk memiliki username dan password nah disitu merupakan peluang bisnis dari jaringan RTRW-net kita bisa membuat sendiri paket internet dan tariknya kita atur sendiri setelah kita membuat ISP sendiri dengan backbone dari GSM 3G maupun 4G ya kemudian kita lanjut ke billing system nah di billing system ini kita akan mas menerai bagaimana klien membeli sebuah paket data dan apa ya dan klien ini akan diarahkan ke beberapa pilihan yakni tarif kota dan unlimited ada ketentuan FUP nya nah disini klien ini gak baru lah ini klien klien itu merupakan pelanggan tadi nah klien akan diarahkan untuk membeli paket internet jika ingin mengakses internet hotspot RTRW-net kita nah disini klien akan diharuskan membeli paket internet disini klien akan dibingungkan dengan 2 pilihan yakni dengan yang pertama itu dengan paket data kota dan paket data unlimited tapi dengan ketentuan FUP tapi dengan ketentuan FUP nah disini klien akan diarahkan kedua dia harus memilih salah satu ya salah satu nah jika klien memilih kota paket data kota dia akan mendapatkan username dan password termasuk masa aktifnya dan besar datanya dan disini klien dengan paket yang memilih paket data kota dia akan mendapatkan bandwidth full speed kemudian paket data internet ya klien akan diarahkan ke kota tadi sudah kemudian ke sekarang ke unlimited FUP nah jika klien memilih paket data unlimited dengan ketentuan FUP nah disini klien akan mendapatkan username dan password serta masa aktif sesuai dengan paket unlimited nya dan disini jika FUP ada dia bandwidth nya akan full speed dia bandwidth nya akan full speed dan jika FUP nya sudah habis dia bandwidth nya akan full ya disesuaikan aja bandage nya seperti 14kbps disesuaikan di mikrotiknya dan disini jika kalian sudah memilih ya antara kota atau unlimited FUP tentu disitu ada masa aktif dari setiap paket yang ada nah di setiap paket kota dan unlimited masa aktifnya berbeda-beda tersesuaikan dengan paket yang diinginkan nah disini klien masa aktif setiap kali akan berbeda-beda jika masa aktif habis dia akan diharapkan untuk membeli paket internet lagi jika klien yang membeli paket data dan masa aktifnya sudah habis dia akan diarahkan ke untuk membeli paket data lagi dan untuk catatan dan untuk setiap username itu untuk satu apa ya satu gadget perangkat satu perangkat tidak bisa di dua perangkat artinya jika kalian sudah login di satu perangkat dia tidak bisa login di satu perangkat lagi jadi satu perangkat itu untuk satu username nah disitu merupakan salah satu bisnisnya semakin banyak username yang mendaftar ke kita semakin banyak penghasilan yang kita dapatkan dan keuntungan yang kita dapatkan nah itu dia authentication system dan video system yah jika ada pertanyaan tolong comment kolok di bahagian jika ada menikmati video ini tolong klik like dan subscribe channel saya di dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa